Aktris Clara Bernadette kembali bermain di salah satu film Indonesia berjudul Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti. Di dalam film tersebut, Clara berperan sebagai gadis kelahiran Solo Jawa Tengah yang memiliki dialek medok khas orang Jawa. Ketika proses syuting, Clara mengatakan bahwa dirinya sempat ditegur oleh sutradara karena dianggap terlalu medok ketika berbicara. Hal itu diungkapkan Clara saat ditemui di Grand Indonesia Jakarta Pusat pada minggu 30 Oktober kemarin. Meski begitu, Clara mengaku bahwa terlalu medoknya dia ketika bermain di dalam film karena dirinya memiliki darah keturunan Jawa, tepatnya di Yogyakarta, Jawa Tengah. Walau sudah terbiasa berbicara bahasa Jawa, Clara tetap belajar dengan kedua orang tuanya untuk melatih cara berbicaranya tersebut. Hal ini semakin dipertajam oleh Clara ketika workshop dan juga pembacaan skrip bersama dengan pemain yang lainnya. Sebagai informasi, film tersebut diproduksi oleh Falcon Pictures dan disutradarai, Heroin Novianto. Singkat cerita, film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Yasmin, merupakan pengelola sebuah hotel bersama Darto yang sudah dianggap seperti bapaknya sendiri. Sejak sang ayah Hardiman meninggalkan dirinya dan keluarga. Selain Clara Bernadette, film ini juga dibintangi oleh Donny Damara dan Indro Warkop. Film tersebut diperankan oleh beberapa aktris lainnya seperti Endah Laras, Dwi Windiarti, Wina Marino, serta masih banyak lagi. Film yang patah tumbuh yang hilang berganti akan segera tayang di bioskop kesayangan Anda pada 24 November 2022 mendatang. Ini kan film ini sendiri jadi penutup film di World Cinema Week ya dan tadi dilihat penontonnya banyak sekali itu ekspor kamu seperti apa sih? Karena aku kaget banget, penontonnya banyak banget yang antusias buat nontonin film ini. Aku ya pas terima kasih banget lah dan semoga tadi juga sebuah penonton pada menikmati hasil kerja keras dari semua pemain dan baru yang sudah benar-benar memberikan dari hati lah proyek ini. Terima kasih, Clara. aku malah memberikan lebih dibandingin yang harusnya diserikan tapi gampangnya adalah menurunkan aja kebantu aku emang asli Jawa Tuhan jadi emang ini kebawa dari asli yang itu kali ya ada latihan sama teman-teman sama keluarga jadi ngomongnya bahasa Jawa penduduk aku tempat di berarti Pak Kamala juga masih lebih bahasa Jawa waktu juga sempat tanya orang tua belajar-belajar Jawa itu memang lebih banyak di workshop ini di lokasi berkali-kali sama terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya